Intro Oke ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Madangnya dan Kemiliyah Channel yang sangat voice yang sangat seplidut mengulas kuliner seluruh Indonesia Suga nginjang Banjarnegara kali ini aku mau sarapan di Soto yang benar-benar khasnya Banjarnegara Ini udah sampai di Soto kerandegan Pak Aping namanya Soping Soping itu kak belanja itu ya lur Akan tetapi setelah kemarin kita riset ini Sotonya itu berbeda ya Kalau secara lux dari luar itu wih ini benar-benar beda yang harus kita kunjungi Nah seperti apa Soto ini? Nah tarik kita nanti ulas bersama dengan bapaknya juga yang jualan disini Nah ini sudah sama Pak Aping langsung ya Pak? Ya ya Claudius dari Yogyakarta Oke Banyak yang merekomendasikan Pak Niku Kalau ke Banjarnegara harus mencoba Soto kerandegan Pak Aping itu Apa yang membedakan Soto ini dengan Soto yang lain Pak? Ya Kalau Soto khas Banjarnegara itu kan kuahnya santan Oh kuahnya pake santan Ya tapi kan Soto yang lain kan bening Oh bening Tapi ciriannya kan santan Oh pake santan Terus itu? Dagingnya sapi Oh dagingnya pake daging sapi Iya Daging sapinya itu udah dimasak dulu berarti Pak? Atau hanya direbus? Ya langsung dimasak ke sini Oh dimasak bersama dengan kuahnya? Bersama dengan kuah gitu Pak Kalau tidak sendiri-sendiri nggak Kalau dari bau-baunya ini ya Ini hampir mirip kayak auper nggak beda Pak? Nggak beda itu Bumbunya lain Oh bumbunya lain juga Oh bumbunya lain juga Keporkan kental Keporkan nggak kuning Iya Ini kan warnanya kuning Oh warnanya kuning Oh iya Keporkan auper itu lebih cenderung Keputih ya Pak Minta kalau dibuatin aja Pak Oh iya Ini langsung dibuatin sama Pak Aping Ya, pertama kan super Pat dulu kumpatur kumpas kumpas setelah kumpas kumpas ini nah ini ya alias sambah, alias pak polan ini kumpasnya sudah direbus sudah direbus ya pak setelah itu baru daging kalau saya dagingnya pak iga ya pakai iga, oke karena dagingnya ada daging mulus dan iga kalau saya ini dagingnya iga jadi kaldunya asli ya dari kaldu daging tersebut ya tidak pakai kaldu oh enggak, jadi ini alami tidak pakai kaldu instan lho ini langsung kelihatan pak ini langsung daging daging nah dagingnya dagingnya kecap kecap harus khusus ya pak kecap kecapnya ini sepasari ya pak bukan karang setelah itu baru mula-mula ini kan harus selalu panas oh harus selalu panas ini kan enggak enak oh iya bener wah harus selalu panas panas setelah itu rambang goreng wadaaw terus di sajikan oke pilih seangat dulu pak wah ini dia satu piring custom lidutan tutup api yang kerandekan harganya pintar pak? 15 ribu cuma 15 ribu? sangat terjangkau pakainya daging sapi lho ini buka dari jam berapa? saya puli jam 8 sampai jam 5 sampai jam 5 sore tiap hari buka? buka tiap hari mari kita coba lho jadi bau dari santan yang berkuah itu sangat pekat sekali ini aku tadi begitu sampai depan itu langsung udah kemecer lho waduh ini akan kita coba yang original dulu nah kuahnya dulu lho supaya gurih ada rasa manisnya ini kurangnya cuma tinggal tak kasih sambel aja ini benar-benar sembelih lho burih hmm nah ini daging sapinya tadi diambil dari bagian iga hmm dagingnya sangat sangat empuk noong tak campur sama sambel sambelnya pakai lombok hijau ini dicampur sama lombok orange wili pedas lebih muatan mantap wow sangat-sangat mantap nih jadi kuahnya itu dia pekat tapi nggak yang kendel banget terus ini emang karena pemasakannya itu kuasti sangat lama jadi ini bener-bener menyatuin lho rasa santan dengan jagingnya kaldu nya ini nama tempe nah ini tempenya di iya di tuwil-tuwil tempenya kita cabut-cabut masukin jadi satu wah jadi emang bener ya ini menjadi khasnya banjarnegara karena aku belum pernah menemukan soto dengan apa look seperti ini dengan rasa seperti ini di kota lain biasanya kalau di daerah Jogja, Boyolali dan daerah sana ya itu biasanya pakenya kuah bening dan ini pakenya kuah santan rasanya wah pokoknya kalian harus coba sangat-sangat semelidut lezat kotos-kotos baiklah baiklah luar jasa banjarnegara widih seperti apa dapet yang asli itu langsung kita kesini dulu wah lepak sini tadi oke ini generasi ke.. ketiga oke nah ini kita akan tanya-tanya aku sebelah sini kali ya oke wah dapet itu dalamnya ada apa aja pak? es batu buah nangka oh buah nangka ya kuah santan gitu ya pak terus dikasih gula jawa gula jawa oke gula jawanya ini wah oh iya kelihatan orang jawa itu pak oke pak boleh dibuatkan waduh ini dari tahun berapa pak dulu? wah dari tahun 85 ini udah generasi ketiga jadi pakai cendol ya pak? oh dari sana kan tahun 5 dulu pak oh dari.. oh dari sana dulu di toko sana oh dulu di toko sana di kontrak sih bergula sinyal oh oke ini 1,2,3,4,5,6 pak dari tahun 1940 berarti sebelum merdeka ya iya otwi merdeka oke ini pakenya gula jawa asli ini juga diproduksi dari banjarnegara juga pak gulanya ini gulanya 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 utara oh itu sentra gula jawa ini sangat kesegaran yang lagi 1 ini harganya berapa pak? Rp7.000 Rp7.000 murah sekali kenapa dinampakkan dapat ayu pak? dulu yang beli itu ayu-ayu kayaknya oh dulu yang beli ayu-ayu berarti kalau ganteng-ganteng itu dapat ganteng lah pak? ya bukan boleh 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 jadi dulu yang beli itu cantik-cantik ya ketika minum dapat ini jadi aura kesegarannya itu keluar yaaah sini bos eh ini dong ayo ayo ini kita diantarkan sama mas opan dan mas mas hasil kenapa mas bad lag? yaaah jadi terlalu 7 jadi terlalu 7 ya jadi mas opan ini punya instagram yang followernya gede juga disini lumayan apa namanya? insta belajar negara insta belajar negara nanti dikasih disini jangan lupa di follow kita akun channel youtube ada apa? ada akun kulinter juga nggak apa-apa sih ya nggak apa-apa kita juga ada akun instagramnya apa mas? yuk makan yuk oh berdua tuh berdua itu wooo terus ada di modelnya? panita siapa? ini ini ya oke ini mas akunmu apa mas? aku pesona banjarnegara pesona banjarnegara jangan lupa di puluh juga disini jadi temen-temen ini buat akun kuliner juga oke mas opan mas ajis mas ajis ya nggak pakai gagat lah ya oke siap mas ini udah ada di depan mata kita jadi ini dilihat itu ada 3 layer ya putih oh coklat sukaran sih ya coklat hijau sama putih yang bawah ini adalah gula jawa � jawa yang tenang itu cendol terus yang atas itu Freud cendol jawa iya cac gimana caranya untuk makan ini apakah diudah sih? gede udah dulu ditunjuk dulu kurang hari lagi tapi biasa sih kita kudok dulu apabila itu baru kita minum kalau makan minum ya? yang dimakan gelasnya pak masih agak ke sini kali ya? biar kelihatan anusannya jiziran-jiziran gak usah jadi kalau disini itu ada tambahan ini, irisan nangkanya ya? jadi ada durian juga biasanya oh durian tapi gak tau disini ada bangga kayak gak usung jembalahnya aja yang usung ya biar bau nya enak, pakai wangi apa ini? semelidut semelidut ya? semelidut semelidut dong semelidut cinta bareng, cinta lalu semelidut semelidut jadi ini manisnya terus terasa dari santan itu terasa banget nah terus untuk tes turunnya jendolnya ini halus halus dia gak begitu yang kunyel-kunyel banget itu enggak karena pakenya tepung beras kalau yang kenyel mesti pakenya biasanya apa sih? ketan, kanji gitu ini berarti waktu kalian kecil juga udah udah ada ini udah dari gak tau ini dari neneknya nenek saya mungkin oh iya, neneknya nenek saya yang apa, neneknya itu ketika ketemu neneknya iya, maksudnya banyak banget terima kasih bro, terima kasih oh iya, sama-sama iya, sama-sama kita harus melanjutkan ke arah purba lingga ya karena yang kelapa itu dekat sana ya semuanya sukses selalu buat kalian berdua bro iya, makasih jangan lupa kita satu duduk ya semelidut dulu ya satu, dua, tiga banjar negara semelidut semelidut pulang pulang, pulang, pulang oke banjar negara semelidut syut